Intro Euphoria kedatangan Timnas U22 saat tiba di bandara begitu terasa Ada ratusan orang memadati area seremoni penyambutan Timnas U22 Di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten Saya merasakan betul, masalah di sini ramai sekali Padat sekali, Anda bisa bayangkan Bahkan saya mau melihat Timnas Indonesia saja tidak bisa Tidak terlihat karena suasana yang begitu ramai Luka di akhirnya bisa terlihat karena Anda bisa bayangkan 32 tahun berpuasa akhirnya Timnas Indonesia bisa meraih medali emas dalam ajang SEA Games 2023 Riuh bahagia dan bangga saat ratusan orang menyambut hadirnya Timnas U22 Di bandara pada malam hari itu sangat luar biasa Tak terkecuali Ibu Yuyun yang merupakan Ibunda Bekam Putra Betapa tidak, selama satu bulan lebih Ibu Yuyun tidak bertemu anaknya Karena harus masuk training camp Timnas U22 Untuk membela negara Dan inilah saat momen pertemuan Ibu Yuyun dan Bekam Putra negerah Bekam Putra Backup! 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 Wah! Backup! Apa yang mau disampaikan ke ibu? Ya, sangat bangga lah bisa. Semoga bisa lebih baik. Semoga bisa lebih baik. Oke, sekarang saya dan keluarga backup, tempat backup bersama dengan timnas Indonesia lainnya. Kita akan temukan waktu berikut. Antusiasme warga menyambut kedatangan timnas Garuda Muda begitu luar biasa. Sepanjang perjalanan, banyak warga dan para pecinta sepak bola mengelukan keberhasilan timnas U22 menjadi juara sepak bola se-Asia Tenggara. Torehan sejarah medali emas sepak bola SEA Games Kamboja 2023 yang telah ditunggu selama 32 tahun membuat bangga seluruh pemain Garuda Muda. Kepada kami, Bekam Putra bercerita bagaimana bangga sekaligus rasa tegang saat Thailand sempat merubah kedudukan skor menjadi sama. Saya mau tahu satu kata untuk menggambarkan suasana waktu itu, ketika berhasil mencetak gol di akhir. Biasalah maksudnya, bangga lah bisa berkontribusi di lagga final, Mungkin ini kesempatan tidak dalam lokali kami. Ini adalah si game terakhir WKM dan pastinya BKM akan memberikan 1000% kemampuan WKM. Sepet nyangka gak sih, bakal bisa nyetak gol waktu itu? Ya, kan BKM gak main 90 menit kan, waktu normal. Tapi BKM diberikan kesempatan di September dan WKM bisa buktikan itu dikasih kesempatan. Dan Alhamdulillah jika besar, nyetak gol tentunya bisa bangga. Alhamdulillah ya, kita semua juga waktu pas nonton ibu juga ibu ya. Itu dekatnya luar biasa. Tapi memang ada keyakinan waktu itu? Pasti bisa nih. Ya, dengan kemampuan mereka yang sebenarnya mereka harus yakin lah 100% dan mereka bisa buktikan kepercayaan itu ke Sintra. Dan Alhamdulillah bisa dicetak gol di lagga game. Oke, nah dari sekian banyak momen kemarin pertanian di Sikip 2023, Itu kan sebenarnya banyak sekali ya, berabahnya, terus kejadiannya. Oh itu kan udah ceritakan banyak sekali. Tapi momen yang paling melekat di benaknya backup itu yang mana? Ya tentunya yang pas cetak gol, pas cetak gol di lagga final itu sangat luar biasa. Yang kelima itu ya? Karena langsung, habis itu kan kita langsung dua arahan langsung selesai. Tentunya. Oke. Nah sempat dengikan juga gak? Karena flot itu sempat ada transisi tuh ya, dari 2-1 ke 2-2. Nah itu kan sempat tegang juga tadi? Ya tentunya pastinya di lapangan itu sangat-sangat tegang. Karena kita tinggal beberapa detik lagi mau juara. Tapi apa, jadi dua-dua jadi sangat-sangat tegang. Tapi Alhamdulillah bisa kamek nih EXASnya. Oke. Jadi kan tadi sempat ketemu ibu. Ya. Bu Yun waktu sebelum backup ngewek. Sempat ngobrol juga. Jadi, waktu itu wake up gak sempat ke lebaran bareng sama keluarga mas? Gak sempat. Gak sempat. Cuman tas H2, eh. Sesudah H2 sesudah lebaran, ibu bapak datang ke RTL Sota. Untuk melepas wake up ke ibu. Ada gak aware mau wake up sampein ke ibu? Ya tentunya terima kasih lah waktu itu support wake up nanti anda. Yang lah mulai dari kecil ke tablet, terus dukung wake up. Sampai sekarang bisa, apa bisa masuk sekuat si game. Dan bisa ngawal menari mas setelah 32 tahun tentunya ini. Berasanya yang sangat bangga lah. Seperti apa mimpi juga lah katanya. Kita selama 32 tahun gak dapet emas. Dan Alhamdulillah. Tahun ini kita dapet emas dan sama luar biasa. Ya. Gak sekali lah waktu ini bisa. Ya bisa, apa, emas dan emas dan kerja nya. Jadi pengalaman hidup yang sangat luar biasa buat dia. Ya. 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 Sedih sama bahagia. Campur aduk ya. Ya. Karena memang gak nyangka. Ini nyangka sama sekali. Malang udah dua-dua. Ah udah. Ya. Tapi percaya pada awal. Kalau rejeki gak akan kemana-mana gitu. Kayak dulu kakaknya. Kita rejeki nya ya pasti lah. Tapi tercaya gak. Ya. Bencaya anak ibu. Seperti dikit terus gak berhenti gitu. Alhamdulillah ada hasil. Perjuangan backup juga ibu. Ini awal banget. Ini ya. Seperti. Pas Liana Bolin nangis. Like with the finger in love. Yeah. Mudah. And in the second. Terus. Buat backup sekarang lagi terima kasih banyak backup. Udah membawa modali emas yang meraih Indonesia. Sukses terus buat backup. Semangat tampil pantang menyerah di laga final melawan Thailand. Walau mulut berdarah. Juga diceritakan oleh Bagas Kafa. Bekanan timnas U22 yang menjadi bagian penting kisah suksesi meraih emas. SEA Games 2023. Mas Bagas kondisinya gimana sekarang? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik ya. Cuma sedikit agak perih. Agak perih aja. Kalau buat makanan. Itu cerai dimana sih mas awal luka ini? Gak keras cukup aja. Kena cukup. Waktu hampir selesai. Di program masin yang bikin. Oke. Dari timnas lain-lain? Iya. Waktu itu? Bukan yang pas beratam ya. Cuma masih lagi in play aja. Oke. Jadi bukan yang waktu pas rapin-rapinnya beratam. Bukan ya. Pas in play. Oke. Benar. Itu dengan kondisi. Itu lukanya? Udah jahit ya. Udah jahit. Udah jahit. Kemarin selesai pertandingan langsung di jahit sama dokter tim. Berarti mas Bagus untuk kondisi yang seperti ini tuh OV itu tetep bermain ya OV itu? Iya. Sampai. Alhamdulillah sampai selesai. Kok bisa? Maksudnya dengan kondisi seperti itu ya? Mungkin apa ya? Mungkin apa ya? Motivasi untuk apa? Untuk memenangkan pertandingan. Saya berasa apa? Mungkin rasa keinginan yang tinggi dan keakinan. Rasa berbantu masalah tapi semuanya senarati. Turtle. Asap. Play. Jadi apa? Rasa segera. Hilangnya. Oke. Halo. Konek. Kahulah. Adik. 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 Hai. Konek. 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 Terima kasih.